Pemerintahan Desa Pondok Kasolandeh Kecamatan Parung Kuda Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat membagikan bantuan sosial tunai kemensos untuk tahap 11-12 yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Pondok Kasolandeh Di mana dalam pembagian bantuan sosial tunai kemensos ada pengurangan kuota dari 550 keluarga penerima manfaat menjadi 429 keluarga penerima manfaat pemerintahan desa Dalam hal ini Kepala Desa berharap dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga bantuan tersebut dapat dirasakan langsung dan bisa membantu warga di masa pandemik ini Hal itu disampaikannya oleh Ujang Sopandi selaku Kepala Desa kepada berita 7 Jumat tanggal 16 April tahun 2021 Terima kasih rekan-rekan media hari ini Desa Pondok Kasolandeh membagikan BST Kemensos ya di tahun 2021 yaitu 2 bulan yang Alhamdulillah pembagiannya lancar dan juga dihadiri sama Kabupaten Kakit Mas dan Kabupaten dan keduanya pembagian kemensos hari ini Desa Pondok Kasolandeh berkurang bukan hanya mungkin Desa Pondok Kasolandeh ya tapi semua desa berkurang hasil memang verifikasi data di 2021 kemarin yang awalnya 562 yang sekarang berkurang menjadi 429 nah itu barangkali dari kami selaku pemerintah desa Pondok Kasolandeh tadi sudah saya jelaskan yaitu 429 KPM 429 jadi bertahap pembagiannya karena supaya jangan membeludak lagi tuya sesuai dengan instruksi dari Satias COVID-19 tingkat kecamatan jadi sistemnya perdusun dulu Insyaallah mungkin pembagiannya jam 4 atau jam 5 selesai Insyaallah harapan kami pertama kami selaku pemerintahan desa mengucapkan terima kasih juga ya kepada pemerintah pusat yang sudah membagikan anggaran Kemensos ya di 2021 ini yang keduanya kami juga berharap kepada penerima manfaat atau KPM uang yang dua bulan ini semilai 600 ribu rupiah dipergunakan ya dengan sebaik-baiknya dengan semang-semangnya apalagi kita memasuki masa Ramadan dan juga kita juga masih mengikuti masa PPKM ya sehingga pembatasan-pembatasan itu harus kita laksanakan sebagai bagian daripada kewajiban kami selaku pemerintah desa sekali lagi memang intinya mendapatkan uang yang diterima oleh KPM yang bermanfaat khususnya untuk kegiatan di bulan 7 Assalamualaikum pelaksanaan penyerahan bantuan langsung tunai tersebut kepala desa didampingi oleh petugas babinsa babinkan tikmas petugas kantor pos dan staff desa kegiatan berjalan aman tertib dan lancar serta kondusif pembagian tersebut dilaksankan pula protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah yaitu menjaga jarak memakai masker mencuci tangan Dari Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Reporter Linda Herlina Kontributor Berita 7 melaporkan